I don't have a slow walk, no I don't take shit, I got no love, feel the faintness, if you wanna play toss, I wanna hate this, I'll always show up. I don't have a slow walk, no I don't take shit. Fabio Quartararo Murka, motor Yamaha Bapu, pesimis lihat sirkuit MotoGP India 2023, sebut tak ada harapan untuk Yamaha. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, tidak memasang harapan terlalu tinggi untuk performanya di MotoGP India 2023, yang akan digelar di Bud International Circuit. Ini merupakan seri baru dalam kalender resmi musim ini. Sirkuit Bud International Circuit akan menjadi tantangan baru bagi Quartararo dan rekan-rekannya. Sebagai sirkuit yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya, para pembalap menggunakan berbagai sumber informasi, termasuk simulasi video game, untuk mengenal karakteristik lintasan sepanjang 4,9 km dengan 13 tikungan yang sebelumnya digunakan untuk balapan Formula 1. Selain tikungan, Quartararo juga menyadari panjangnya lintasan lurus di Bud International Circuit, yang menjadi fokusnya. Reader asal Perancis ini menganggap motor Eazer M1-nya tidak memiliki performa yang memadai untuk lintasan lurus yang panjang, mencapai 1.006 meter. Karena itu, Quartararo enggan memasang ekspektasi tinggi untuk dirinya dan timnya dalam MotoGP India 2023. Melihat video dari lintasan lurus, saya pikir tidak ada kesempatan bagi kami, ujarnya dilansir dari Crash.net. Meskipun menyadari kesulitan yang mungkin dihadapi, Quartararo tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik. Saya memberikan 100% kemampuan setiap saat, apapun posisinya. Ini yang saya pelajari selama musim ini, apapun posisinya, saya harus mendorong diri saya hingga batas kemampuan, tambahnya. Meskipun memiliki ekspektasi yang realistis, Quartararo akan tetap berjuang untuk meraih hasil terbaik pada MotoGP India 2023 yang akan berlangsung akhir pekan ini, mulai dari tanggal 22 hingga tanggal 24 September. MotoGP India 2023 Fabio Quartararo kibarkan bendera putih, bukan peluang bagi kami. Tetap MotoGP India 2023 akhir pekan ini, Fabio Quartararo lebih dulu mengibarkan bendera putih. Reader andalan Yamaha itu mengaku bahwa motor Eazer M1 miliknya memiliki peluang cukup tipis untuk menjadi kompetitif di sirkuit boot. Quartararo menerangkan kalau sirkuit yang berada di negeri Bollywood itu memiliki trek lurus cukup panjang. Hal itu yang membuat El Diablo, julukan Quartararo, merasa tak akan mudah untuk menaklukannya. Dari situ rekan setim Franco Morbidelli menerangkan bahwa di MotoGP India 2023 peluangnya cukup tipis. Saat menonton video lintasan lurus, menurut saya ini bukan peluang bagi kami, Yamaha, buka Quartararo dilansir padok GP. Saya pikir lintasan lurusnya cukup panjang dan itu tidak akan mudah, katanya menambahkan. Kendati demikian, pembalap kelahiran Nice, Perancis itu mengaku akan tetap memberikan yang terbaik. Juara dunia MotoGP 2021 mengaku tantangan di MotoGP India 2023 adalah kualitas dirinya sendiri. Maksudnya, apapun trek atau lintasan balap yang akan dia hadapi tergantung kemampuan dirinya. Tapi saya memberi 100% setiap saat, apapun treknya, itu yang saya pelajari musim ini. Apapun treknya, saya harus melampaui diri saya sendiri, terang Quartararo. Rasa pesimis yang dialami Quartararo tampak wajar mengingat motor besutan Yamaha itu lemah dalam trek lurus. Beda dengan motor Ducati yang saat ini paling kompetitif di grid. Kuda besi milik Peko Bagnaya itu justru amat gacor di trek lurus. Hal itu dilihat dalam beberapa seri balapan MotoGP 2023 yang berlangsung di sirkuit dengan trek lurus. Karena itu, wajar jika Quartararo mengatakan di MotoGP India 2023 nanti peluangnya cukup tipis. Sedangkan Ducati lewat Peko Bagnaya amat optimis bisa memberikan penampilan apiknya. Apalagi ketika dua rider pabrikan Jepang yang saat ini kurang kompetitif gegara motornya. Tak heran jika murid Valentino Rossi itu bertekad untuk memanfaatkan momentum di negeri Bollywood. Ini perasaan yang luar biasa dan Anda harus memanfaatkan momentum untuk mencapai hasil. Terang Bagnaya. Untuk informasi saja, MotoGP India 2023 akan dimulai pada hari Jumat, tanggal 22 September tahun 2023, hingga Minggu, tanggal 24 September tahun 2023. Mark Marquez dan kolega akan menjajal lintasan baru di musim ini yang akan berlangsung di sirkuit boot. Jack Miller akui eksistensi Mark Marquez ancam karirnya di KTM. Pembalap KTM, Jack Miller tak menampik jika Mark Marquez bisa saja mengancam karirnya. Masa depan Mark Marquez menjadi perbincangan panas di dunia MotoGP belakangan ini. Kondisi terpuruknya bersama Honda membuat banyak gosip menyebut Marquez bakal pindah tim. Ada kabar yang menyebut jika KTM berminat merekrutnya, ada pula kabar tentang rencana The Baby Alien gabung tim satelit Ducati. Terlepas dari mana kabar yang akhirnya benar, sampai saat ini belum ada yang tahu pasti tentang nasib eksjawara MotoGP itu. Meski begitu, kabar-kabar itu rupanya membuat salah satu pembalap KTM, Jack Miller merasa sedikit terancam. Jack Miller tak menampik jika dirinya bisa saja kehilangan tempat di KTM karena Mark Marquez atau Pedro Acosta yang juga dikabarkan diminati timnya. Pintunya terbuka dan saya tidak akan menjadi seseorang yang mencoba menutupnya, tutur Miller pada motosan. Tentu saja, kehilangan tempat saya pada satu dari dua pembalap ini adalah sebuah kemungkinan. Miller paham jika KTM bisa menggantikannya dengan pembalap lain bisa performanya tak memuaskan. Jika saya tidak sebagus yang diharapkan KTM, saya tidak akan di sini pada tahun 2025, itu adalah aturan olahraga. Saya memiliki opsi untuk musim 2025 dan 2026, itu tergantung pada saya bagaimana melakukan pekerjaan dengan baik dan mempertahankannya. Tapi, Miller sudah terlatih dengan situasi seperti itu, sehingga ia tampak tak masalah dengan segala hal yang mengancam karirnya bersama KTM. Kalian tahu, saya menghabiskan lima musim di Ducati dengan satu tahun kontrak yang saya harus coba perpanjang setiap saat. Saya terbiasa dengan situasi seperti ini, mereka tak lagi menganggu saya, tambahnya. Miller diketahui bergabung dengan KTM tahun ini dan masih terikat kontrak hingga 2024. Setidaknya, posisi Miller masih aman di KTM hingga tahun depan. Bursa transfer pembalap MotoGP, Jack Miller legawa jika digusur Mark Marquez atau Acosta. Bursa transfer pembalap MotoGP menerpa Jack Miller yang posisinya dipabrikan KTM terancam. Menariknya, Jack Miller pilih legawa jika nanti Mark Marquez atau Pedro Acosta bakal mencuri kursi KTM miliknya. Reader asal Australia itu tak akan menghalangi niat KTM untuk mendatangkan dua pembalap tersebut di MotoGP 2025. Mantan rekan setim Peko Bagnaia ini dengan senang hati membuka pintu ke KTM untuk mereka. Pintunya, ke KTM, terbuka dan saya tidak akan menjadi orang yang mencoba menutupnya. Jelas Miller soal persaingan bursa transfer pembalap MotoGP dilansir kreis. Tentu saja, kehilangan tempat saya dari salah satu dari dua pembalap Mark Marquez dan Pedro Acosta ini adalah sebuah kemungkinan sambung pembalap dari negeri Kamuru. Miller sudah mengetahui skenario terburuknya jika kinerja tak sesuai apa yang diharapkan KTM, kemungkinan besar ia akan didepak. Jika saya tidak sebaik yang diharapkan KTM, saya tidak akan berada di sini pada tahun 2025, itu hukum olahraga, papar Miller. Kendati begitu, Miller menerangkan bahwa dia masih memiliki opsi lainnya untuk tahun 2025 dan 2026. Saya punya opsi untuk musim 2025 dan 2026, tutur Reader kelahiran 1995. Situasi yang dihadapi oleh Miller di KTM saat ini bukanlah satu hal yang baru. Dia sudah cukup lama berada di Ducati dan acapkali mengalami nasib yang sama yaitu memperpanjang kontrak tiap tahunnya. Tentu di tengah perpanjangan kontrak itu, Miller cukup sering diterpa berbagai rumor. Anda tahu, saya menghabiskan lima musim di Ducati dengan kontrak satu tahun yang harus saya perpanjang setiap saat, kata Miller menjelaskan. Saya sudah terbiasa dengan situasi seperti ini, hal itu tidak mengganggu saya lagi, tambahnya. Walau dia cukup legawa soal persaingan di kursi pabrikan KTM, Miller sejatinya masih memiliki kontrak hingga akhir musim 2024. Sehingga bisa dikatakan posisinya untuk tahun 2024 masih aman. Begitu juga dengan Mark Marquez yang dipastikan masih bersama dengan Honda hingga akhir musim 2024. Beda cerita dengan Pedro Acosta yang sudah motot ingin naik kelas MotoGP. KTM selaku tim yang saat ini diperkuat oleh Acosta di Oto-Oto tentu tak ingin melepasnya. Oleh karena itu, suasana kurang mengenakan dirasakan oleh Miller di kursi pabrikan KTM. Terima kasih telah menonton!